Itu saya bisa sebuahin orang sakit, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap. Saya lihat ada bayangan laki-laki dengan wujud manusia ya, bau busuk. Aku mau kamu jadi permaisuriku. Kita akan sama-sama buat Bandung berdarah. Kamu tahu nggak itu siapa? Itu yang lainnya, busuk. Halo guys, selamat datang kembali di Kamis Malam di GAIS! Kayak kita next harus bikin tepokannya. Biasa sama ya. Masih sama Frisly di sini karena ini hari Kamis dan hari ini aku kedatangan tamu. Ini aku yang request Fris, bukan dari email. Aku yang mengajak. Aku yang mengajak. Ini udah lama dari GAIS waktu awal-awal tuh udah pengen ngajak, cuman berani baru sekarang. Karena viewersnya baru banyak sekarang. Ini pengalaman seru banget. Aku pernah lihat di YouTube-nya siapa gitu yang duduknya di bawah ngedeprok. Ya katanya ini tuh hampir dinikahin sama Lucifer. Kamu udah pernah ketemu iblis belum? Belum. Hmm? Belum. Aku nggak tahu ya udah atau belum. Tapi aku tuh kalau aku secara pribadi tuh aku sering nolak ketika ketemu sama yang serem-serem. Aku milih yang nggak lihat-nggak lihat kabur atau pindah tempat. Berarti Frisly kalah? Oke. Ya kalah emang expert. Oke. Ada Kak Melani di sini. Halo. Thank you banget udah datang ke sini. Dan kita tuh sebenarnya penasaran banget sama ceritanya seperti apa. Tapi emang dari kecil itu sudah bisa melihat-lihat gitu belum? Enggak. Saya dari kecil saya nggak punya pengalaman ngelihat-ngelihat setan, roh-roh nggak pernah. Ini betul-betul terjadi waktu saya kuliah aja. Kuliah? Oke. Boleh cerita nggak, Kak? Gimana, Kak? Awalnya itu, pokoknya gini, saya mau tekankan dulu bahwa saya tuh sebetulnya orang yang tidak terlalu demen dengan hal-hal yang mistis. Ya, jadi senangnya cuma kumpul sama teman-teman, terus pulang malem gitu lah yang kenakalan remaja biasa lah gitu. Nah, tapi karena sebetulnya karena papa saya sih. Papa saya itu dia suka datang ke orang pinter, suka datang ke dukun. Tetapi bukan untuk maksud yang buruk, bukan untuk santet orang, bukan untuk minta kekayaan. Tetapi lebih kepada untuk keluarga sehat atau dihindari dari bahaya, harmonis, seperti itu aja. Nah, waktu itu kan kami sekeluarga itu sebetulnya tidak punya hubungan yang erat lah sama Tuhan gitu. Jadi, kegiatan seperti itu menurut kami kayak nggak salah, biasa aja sih gitu. Itu sudah sejak SMP sih, kami suka diajak pergi jauh-jauh. Saya waktu itu tinggal di Bandung, besar di Bandung. Nah, itu papa saya suka sampai pergi ajak keluarga ke Pangandaran, ke Sukabumi, datangin orang pinter. Sebetulnya hanya untuk didoakan, minta nasihat, lalu suka dikasih satu botol plastik air putih untuk diminum setiap hari, supaya apalah sehat atau dijaga dari musibah gitu. Setiap hari? Iya. Harus dituangkan sedikit lah ke gelas keluarga gitu setiap hari. Pokoknya nggak boleh habis gitu ya, kalau misalnya mau habis diisi lagi. Kalau mau habis ya lebih baik sih seperti itu diisi lagi. Oke. Cuma selalu ada aja kenalan orang pintar yang baru. Nah, sampai akhirnya kami dengar ada orang pintar yang pindah ke sebelah rumah kami. Jadi kita nggak perlu lagi datang jauh-jauh. Didekatkan. Didekatkan. Kayak gitu. Makanya langsung aja kesana kalau mau minta nasihat apapun itu. Dia juga orang yang baik sih. Maksudnya nggak... Maksudnya dia tidak pernah minta imbalan apapun. Akhirnya ini yang bilang kalau kambayan itu punya sesuatu ya di dukunnya ini? Iya. Dia lah yang bilang sama ayah saya kalau dia itu melihat ada sesuatu di dalam diri saya kayak ada sinar. Dan ini adalah berkah dari Tuhan seharusnya jatuh ke ayah saya tetapi jatuhnya malah ke saya. Jadi saya yang dapat berkahnya gitu. Bapak kelewat katanya gitu. Nah, dia bisa seperti saya katanya gitu. Jadi bisa sembuhin orang. Pokoknya bisa dipakai untuk melakukan kebaikan. Padahal sebelumnya pernah nggak kayak nyembuhin orang? Eh, saya sembuh gitu. Apa sama sekali belum pernah? Nggak pernah sama sekali. Itu mulainya di situ ya? Betul-betul. Saya cuma kalau orang pintar cuma duduk-duduk aja dengerin. Orang tua saya aja yang ngobrol. Gitu. Saya sama kakak saya sudah dengerin aja. Nggak. Kalau disuruh minum, minum. Didoain, doain. Gitu aja. Oke. Terus setelah itu? Nah. Dia kasih tahu sama saya bahwa saya harus melakukan satu ritual. Sederhana sih. Nggak ritual yang gimana-gimana banget. Dan orang tua support. Karena untuk kebaikan kan. Ceritanya gitu kan. Dan saya sebetulnya waktu itu umur 19 tahun. Dengar saya punya ada sesuatu gitu ya. Itu kayak yang wow. Sebetulnya jatuhnya lebih kepada merasa hebat sih. Saya nggak ada kepikiran untuk kebaikan apa-apa. Untuk nolong orang. Kayak wow. Gila. Gue keren dong nih. Gitu ya. Setelah itu dia langsung kasih tahu sama saya harus siapin apa-apa. Disuruh deh. Pagi-pagi. Itu saya ritualnya itu kayak dia ngambil telur. Telurnya itu dioles saja ke seluruh tubuh saya. Setelah itu maksudnya apa yang buruk dari dalam diri saya masuk ke telur. Lalu dipecahkan di depan saya. Lalu ada telur lagi yang lain yang dioleskan ke tubuh saya lagi. Nah itu di dalam telur itu udah didoakan ada sesuatu yang baik sehingga masuk ke saya. Itu setiap hari? Enggak. Itu hanya satu kali aja. Oke. Tengah malam. Lalu saya harus lanjut dengan mandi kembang. Oke. Gitu. Nah. Saya nggak boleh tidur setelah mandi kembang gitu ya. Saya nggak boleh tidur dan tidak boleh bicara sama sekali. Jadi masuk kamar duduk aja gini. Gitu. Sampai saya kedatangan seseorang. Saya ditemui oleh sosok yang mengaku dirinya adalah Eyang Kakung. Eyang Kakung. Itu hari dimana setelah mandi kembang? Iya. Langsung didatengin? Iya. Jadi setelah mandi kembang, saya nggak tidur. Saya diem aja. Nah pagi-pagi, subuh sekarang udah mulai terbit matahari. Datanglah dia. Eyang Kakungnya itu? Eyang Kakung. Itu papanya papa. Kakek. Kakek. Apa yang dia? Biasa sih kayak nasehat. Kamu harus jadi anak yang baik. Kamu harus gitu, nasehat-nasehat yang membangun. Kamu nanti akan bisa begini dan begitu. Pokoknya untuk kebaikan. Udah. Setelah itu saya kasih tau sama orang tua. Aku dapat penglihatan begini. Lalu dikasih tau juga ke orang pintarnya. Oh oke, itu pertanda yang baik. Boleh istirahat, katanya. Langsung tidur deh. Oke. Wow. Seru ya. Setelah itu udah bisa nyembuhin orang gitu. Nah, ketika saya sudah bangun, itu siang sih ya. Saya bangun keluar kamar, saya ke meja makan. Nah, itu saya kan eh maaf, maaf. Saya keskit nih. Waktu saya tidur itu saya mimpi. Oke. Mimpi itu saya didatangi oleh seseorang. Dan orang itu memberikan ilmu kepada saya. Memberikan doa-doa kepada saya. Orangnya seperti apa tuh, Kak? Wujudnya? Wujudnya kayak pakaiannya kayak orang-orang zaman dulu deh. Oke. Cowok ya? Cowok. Lalu, dia kasih tau itu buat apa. Kamu bisa ngapain. Nah, ketika udah selesai, saya bangun. Nah, itu baru saya keluar kamar. Saya mau langsung praktekin dong. Nah, ini adalah ilmu untuk mengambil barang tanpa menyentuh. Jadi, saya begini tangan saya. Nah, gelas di meja makan. Langsung datang ke saya. Ih, kayak di film-film ya? Walaupun sebetulnya saya nggak ngerti sih gunanya buat apa. Maaf. Nah, saya kasih tau sama Papa Mama dan saya praktekin. Begitu. Lalu, dikasih tau juga ke orang pintarnya kan dilaporin. Bisa begini nih, gitu. Nah, orang pintarnya bilang, ah, dia juga bingung. Kan buat apa ya itu? Hmm, tapi udah nggak usah dikasih tau ke siapa-siapa. Karena nanti jadi Ria, dia bilang. Nanti kalau jadi Ria nanti mungkin hilang, keambil. Sayanglah, gitu. Nah, hmm, setelah itu, keesokan harinya datang ke mimpi saya. Dapet lagi ilmu baru. Dapet lagi doa-doa baru. Itu saya bisa sebuahin orang sakit. Gitu. Jadi waktu ambil gelasnya itu ada mantra-mantra yang kakak omongin dalam hati? Bisik-bisik aja. Diikutin dari mimpinya itu kan ya berarti? Iya. Pokoknya semua apa yang saya dapat dari mimpi itu, itu mimpi itu jelas sekali. Saya bisa betul-betul rasa jadi inget doanya, suaranya, sentuhannya ketika dia ngasih ilmu. Sampai sekarang masih terbayang jelas? Ilmu-ilmu itu. Mimpinya itu iya. Tapi doa-doanya udah nggak. Oke. Yang kedua adalah bisa menyembuhkan. Bisa nyembuhin orang. Gimana tuh kak sembuhinnya? Jadi saya datang ke kampus. Saya nggak tahan nih pengen praktekin lagi. Saya tawarkan diri ketika masuk kelas. Saya bilang sama teman-teman yang sudah datang. Itu itu. Mau nggak disembuhin sama saya? Lalu ada yang nantangin. Coba nih sembuhin gue. Lalu saya taruh tangan saya di tempat yang sakit. Saya ucapin doanya. Sambil deg-degan nih jadi atau nggak ya. Mudah. Ketika saya lepas tangannya hilang. Kaget dong nih? Kaget dia. Dia hilang. Sakitnya hilang. Nah tapi saya buka kartu aja nih. Sama kalian bahwa yang saya lakukan itu sebetulnya bukan menyembuhkan. Yang saya lakukan itu hanya mindahin sih penyakitnya ke tempat lain. Jadi dia pikir sembuh. Padahal saya pindahin ke tempat lain. Kayak gitu. Jadi sebetulnya saya itu nggak nyembuhin. Ilmu yang saya punya itu sebenarnya bukan menyembuhkan. Cuma orang berpikir disembuhin gitu. Itu sebetulnya sih lebih kayak nipu juga sih ya. Berarti dia sakit di tempat lain? Sakit di tempat lain gitu. Mungkin itu yang saya percaya bahwa kuasa gelap iblis itu nggak akan pernah bisa nyembuhin sih. Sebetulnya kayak muter-muterin aja penyakitnya di tempat lain. Dan orang itu berpikir bahwa oh saya sudah sembuh. Padahal nggak. Gitu. Nah terus sudah gitu setelah bisa menyembuhkan orang. Berapa orang yang sudah sembuhkan? Ada teman saya itu. Lalu yang saya almarhum sih. Waktu itu dia lagi sakit. Lalu ada sepupu. Beberapa teman saya yang lain juga. Ya gitu. Dan semuanya ilmunya memindahkan ya? Iya. Kalau saya jujur sekarang ya. Sebenarnya saya itu mindahin aja. Jadi banyak yang pengen kayak eh tolong sembuhin dong. Ini ada yang percaya sama Kak Lala juga? Enggak sih. Maksudnya karena waktu itu fokusnya jadi yang lain lagi. Karena saya dapat lagi ilmu yang baru. Jadi saya nggak bisa fokus untuk sembuhin-sembuhin terus. Nah sekali lagi karena saya sebetulnya bukan untuk pengen berbuat baik ya. Tapi lebih pengen eksplor aja nih. Gue bisa apa lagi nih? Nah. Datang lagi. Orang ngasih ilmu. Ngasih doa-doa. Nah ini saya punya kemampuan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap. Kak ada efeknya nggak sih? Kak kan udah nyembuhin orang, udah tarik gelas. Itu ada efeknya nggak? Kayak badannya lebih berat, lebih capek. Atau merasa kayak gue bukan manusia nih. Kayak bening. Betul sekali. Saya merasa tidak segar. Saya merasa ada beban dalam badan saya gitu ya. Terus ya berat. Pokoknya saya sebetulnya dalam keadaan nggak sesehat sebelumnya deh. Nah Fris, emang bener ya? Kalau misalkan kita lagi bersekutu dengan ilmu hitam kayak gitu tuh badannya berat, capek. Beda-beda sih. Tapi ada juga kebanyakan dan aku juga pertama kali bisa astral projection dan lain-lain itu nggak kayak sekarang. Maksudnya bener-bener beda jauh waktu pertama-pertama sama sekarang. Kalau sekarang mungkin karena udah bisa ngontrol, kita udah bisa, aku udah bisa yang oh ini boleh, ini tidak. Kalau dulu kan sama-sama kayak kakak. Apapun itu aku coba. Dan itu efeknya lebih ke gampang sakit. Badan kayak jadi nggak tidur. Oke. Terus kak, setelah itu kak? Setelah bisa pindah itu, pindah itu gimana kak? Dari rumah ke kampus? Jadi, ya pejemkan mata. Lalu sebutkan ilmu-ilmunya. Lalu ting, udah aja. Saya sampai saat itu juga di tempat lain. Di toilet. Itu kakak pakai terus tuh kak? Ilmunya kak? Saya pakai sekali aja. Gitu. Karena saya, saya paling takut sih yang itu. Karena saya juga sendiri kaget dengan itu. Iya. Dan, apa namanya, setiap saya ngelakuin itu, saya selalu laporin ke orang pintarnya. Saya tanya, ini gimana, ini gimana. Nah, dan saya pun juga sebetulnya nggak ngerti ini buat apa ya. Kenapa? Kok saya dikasih beginian ya? Gitu. Terus orang intarnya, ya mungkin apa ya, cuma buat kamu seneng gitu atau gimana gitu. Tapi saya nggak menemukan jawaban apa-apa. Jadi setahu saya yang berguna waktu itu, tanda kutip maksudnya, nyembuhin aja sih. Tapi itu kan juga sebetulnya kenyataannya saya nggak nyembuhin. Tapi kalo ngedenger cerita Kalala ini emang, maksudnya aku pernah denger ada juga salah satu anak indigo yang katanya, bukan katanya. Dia bilang sama aku kalo dia itu mampu untuk, dia kayak gini aja terus barang-barang tuh nempel ke tangan dia. Tadinya aku juga mikir, emang iya ya. Tapi aku bukan yang nggak percaya, aku bukan nggak percaya tapi aku lebih ke yang, wah keren mau dong gitu, mau lihat. Nah ternyata bener bener-bener di depan mataku. Jadi dia kayak gini tiba-tiba sendoknya nempel ke sini. Terus aku kayak, hah ini sulap nggak sih? Aku mikir aja aja belajar sulap gitu. Kayak gimana caranya, terus dia bilang enggak. Kalo kamu tuh bisa merewind suatu kejadian, kalo aku kan kayak gitu. Tapi kalo aku lebih ke benda-benda sekitarku. Kata dia kayak gitu. Itu ilmu. Iya mungkin. Dan kata kakaknya, gunanya buat apa sih kayak gitu? Iya bener. Kayak gitu kayak nggak penting banget kan? Cuma kalo dia, dia bilang kalo dia lagi capek gitu, mau ngambil sesuatu ya bisa jadi kambil. Enak kan? Gak penting kan? Jadi malas ya. Tapi gue capek tak yang disuruh dengan dukun gitu loh. Berarti sepanjang ritualnya dari Kakak Mandi Kembang sampai ke tahap ketiga yang bisa berpindah itu satu bulannya? Iya semua tergabung loh satu bulan itu aja. Saya biasanya suka dikasih pesan sama roh-roh yang orang-orang sudah mati. Kayak mereka minta, sampaikan pesan saya ke keluarga saya gitu ya. Saya minta mereka untuk begini-begini. Jadi saya tuh suka datang ke rumah orang random. Dapet alamat dari suara-suara itu. Lalu saya kasih tau sama mereka bahwa ini saya dapet pesan dari Pak ini, Pak ini yang udah meninggal keluarga mereka gitu. Dan mereka langsung yang terharu. Tapi itu karena sering sekali saya disuruh itu. Jadi lama-lama jadi capek kan? Iya. Saya jadi kayak merasa dijadikan kacung gitu loh. Jadi berat gitu ke saya gitu. Ini apa ya? Kenapa jadi kayak gini kok hidupnya? Lagi belajar tiba-tiba dapet suara. Harus ke rumah ini. Dapet ini gitu. Saya jadi merasa udah mulai dikendalikan sih disitu kayak kenapa ya? Nah, setelah sebulan saya bermain-main dengan kuasa gelap itu, saya pulang dari kampus masuk ke kamar. Nah, pas saya buka pintu, itu ada udara yang begitu mencekam. Menusuk sekali. Dan saya lihat ada bayangan laki-laki dengan wujud manusia ya. Tapi bau busuk. Lalu, mana ya? Dark banget deh. Itu serem. Dan tatapannya tatapan yang najis gitu ya. Lalu dia bilang gini sama saya. Aku mau kamu jadi permaisuriku. Dengan suara mendesis, pokoknya ngeri deh. Lalu dia bilang, kalau kamu jadi permaisuriku, kita akan sama-sama buat Bandung berdarah. Ketika itu, saya langsung takut. Dia ini tidak seperti roh-roh yang saya suka lihat biasanya. Dia, ini kok kayak serem banget gitu. Kok kayak beda sekali rasanya. Nah, saya langsung berkata sama dia, gak mau. Saya takut sih sebetulnya. Lalu saya usir dia, pergi kamu dari sini. Udah, dia hilang sih dari kamar. Oke, Kak. Aku pengen tahu banget nih, kalau kakak bisa gambarin, seperti apa sih seluruh tubuhnya ini? Oke. Saya tidak bisa gambarin secara detail ya. Tetapi yang saya bisa lihat itu adalah matanya. Matanya itu ke bawah. Lalu matanya itu merah. Lalu kulitnya putih. Dan di sekelilingnya itu kayak hitam aja gitu. Suasananya dia hitam aja bayangan gitu. Tapi di dalam bayangan itu kayak ada bentuk manusia gitu. Dia bilang sama kakak gak dia siapa dan maunya apa? Dia hanya bilang, aku mau kamu jadi permaisuriku aja. Itu yang disampaikan. Hanya itu aja. Dan kalau aku jadi milik dia, kita akan sama-sama buat Bandung berdarah. Gitu. Dia tidak memperkenalkan dirinya sih. Setelah itu akhirnya dia pergi? Dia pergi. Dan beberapa hari kemudian, saya mulai mengalami gangguan-gangguan di kampus. Dimulai dari ketika saya lagi kuliah, itu duduk, saya kan duduk nih ya di kursi kampus. Itu kan biasanya ada mejanya. Ya. Jadi di tengah-tengah pelajaran, kursi yang saya duduki itu melayang. Bayangkan. Itu di tengah-tengah pelajaran loh. Jadi itu disaksikan sama teman-teman saya di kelas. Dan semuanya pada kaget. Dosen saya juga kaget. Nah itu saya jadi susah untuk turun. Karena kan ada mejanya ya. Nah pada waktu saya mau turun, kursinya tiba-tiba miring ke sebelah kanan. Nah tapi seketika ada teman-teman saya yang badannya gede-gede lah. Cowok berusaha untuk menahan kursi itu. Supaya lebih stabil. Dan saya akhirnya berhasil turun. Ketika saya berhasil turun keluar dari kursi itu, mereka lepas lah kursinya kan ya. Tapi kursinya tuh terus mendorong ke atas. Jadi ketika dilepas sama teman-teman saya, ya nabrak sampe ke pelakon. Gitu kan. Lalu jatuh. Oke. Tapi kan kakak bisa lihat tuh ada makhluk-makhluk apa aja di situ. Ada ga sih yang mengendalikan kursi itu? Enggak. Saya ga lihat waktu itu. Setelah gangguan-gangguan apa lagi nih yang? Di badan saya muncul ada tulisan. Jadi kayak sapi yang dicap. Itu disaksikan kok sama teman-teman saya waktu itu di kantin. Merah terus langsung jadi hitam, bosong. Terus mereka semua udah ketakutan. Nah, pas udah ga terlalu sakit, kan kaget kan semuanya juga. Saya juga, aduh kenapa ini, kenapa ini. Ada tulisan. Tulisannya satan di situ. Satan? Disini. Ini cerita juga sama orang pintarnya juga sama orang tua. Nah. Kan makin lama makin parah tuh ya. Karena bukan hanya tulisan itu aja yang muncul di badan saya. Tempat lain juga ada. Tapi bukan tulisan satan lagi sih. Lebih ke yang X. X disini, disini, disini. Muncul gitu. Lalu saya kena buta, kena bisu, kena tuli, kena lumpuh. 16 hari buta, seminggu bisu tuli. Lumpuh 3 hari. Jadi waktu dapetnya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi buta dulu bisu, tuli, lumpuh. Tapi pada satu waktu akhirnya semuanya ketutup kan. Betul-betul saya dalam keadaan yang udah parah sekali. Jadi waktu itu sama orang-orang sekitar komunikasinya dengan menuliskan huruf demi huruf di tangan. Ini mama. Maksudnya saya pegang. Nangis. Kan itu betul-betul sunyi sekali. Bayangkan. Gak bisa lihat. Gak bisa dengar. Gak bisa bicara. Kayak gitu. Saya udah hidup. Aduh. Kayak. Udah merasa gak punya masa depan lagi sih gitu ya. Udah. Udah. Hancur nih kayak gini. Nah. Waktu itu. Orang tua saya kepikiran untuk datang ke orang pinternya. Sebelah rumah ya? Iya, sebelah rumah. Pak, ini kenapa jadi gini anak saya? Iya. Orang pinternya jawab apa? Coba. Oh. Sabar, Pak. Sabar, Bu. Ini supaya tambah sakti. Ini ujian. Gitu. Jadi. Hmm. Mereka bingung menerima itu tapi. Ah yaudahlah gitu. Tapi ternyata malah gak tambah sakti tuh. Malah tambah parah. Iya. Semakin parah keadaan saya. Ya. Misalnya seperti lagi tidur. Hmm. Tiba-tiba. Saya bisa terbang tuh. Nabrak. Maksudnya terbang sampai membentur plafon. Di tengah-tengah keadaan itu. Sebenarnya di tengah-tengah buta bisutuli itu. Saya itu udah didatangi sama beberapa hamba Tuhan. Hmm. Yang mereka bekerja di gedung rektorat. Oke guys. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu kalau hamba Tuhan itu. Di agama Kristen itu orang-orang yang pelayanan untuk orang lain. Biasanya kayak mendoakan yang lagi sakit. Terus pokoknya semuanya deh yang dibutuhkan sama jemaat-jemaat gereja. Biasanya mereka yang mendoakan. Betul. Kayak berarti hamba Tuhan ini sudah datang untuk mendoakan. Iya. Tapi berarti kakak gak tahu-tahu ya ini. Kan gak bisa datang apa-apa. Nah. Terdengar tentang saya kan ke mereka. Mereka datanglah mendoakan saya gitu. Tapi aku penasaran cara komunikasinya sih kak. Kayak. Kan kakak bilang buta. Terus tuli. Iya. Jadi saya buta dulu. Nah pas buta itu kan masih bisa ngomong kan. Masih bisa dengar. Iya. Nah itu mereka udah pada datang tuh. Oke. Mereka udah pada datang. Mereka udah memperkenalkan diri. Mereka mau menolong saya. Kayak gitu. Dibacain ayat firman Tuhan. Nah setelah itu bisu dulu ya. Nah setelah itu saya kena bisu. Bisu. Karena jujur ya. Saya waktu itu belum terlalu percaya. Maksudnya. Ya cuma karena butuh didoain aja. Tetapi. Iman percaya saya kepada. Karena saya. Nasrani. Tapi iman percaya saya kepada Tuhan Yesus itu. Masih belum. Kuat gitu. Masih setengah-setengah. Mungkin juga karena keadaan. dan kebutuhan untuk sembuh itu. Kayak apapun saya mau lakukan deh gitu. Keluarga saya juga. Pokoknya apapun buat anak kami. Kami mau. Lakukan. Lakukan apapun itu. Jadi. Akhirnya. Waktu pendeta-pendeta itu datang. Berdoa buat kami di rumah. Sampai malam kan. Mereka pulang. Datang berikutnya. Orang pintar itu. Doain lagi. Oh. Gitu. Karena keuaganya belum percaya full ya. Iya. Maksudnya karena. Merasa. Mungkin. Bisa dicampur nih. Doa ini. Kekuatan doa ini. Kekuatan doa ini. Tapi malah yang terjadi lebih parah. Situlah yang. Saya baru sadar. Sekarang kalau. Itu alasan kenapa. Kesembuhan saya. Pelan sekali. Akhirnya kami ketahuan. Saya ketahuan. Bahwa. Saya sekeluarga juga suka. Masih suka datang ke orang pintar. Karena pada waktu mereka berdoa. Buat saya. Saya. Apa. Manifestasi. Terbuka. Sedikit baju saya. Kelihatan ada ikat pinggang. Jimat. Yang. Yang lain. Dan. Setelah itu mereka baru tahu. Kenapa nih. Kok. Proses sembuhnya. Setelah itu kami diminta untuk. Udah. Percaya aja sama. Apa yang. Saya percaya. Percaya sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus aja. Jangan yang lain gitu. Berarti di detik itu kakak terima Tuhan Yesus. Ya. Saya. Sebetulnya udah terima Tuhan Yesus. Itu waktu pertama kali. Mereka udah datang saya. Pertama kali mereka langsung. Suruh saya terima Tuhan Yesus. Tapi kan masih ada jimatnya. Ya. Tapi kan hati masih. Di. Ngambing-ngambing. Tapi di detik itu. Akhirnya pilih Tuhan Yesus. Kita pilih Tuhan Yesus aja. Oke. Nah. Setelah. Setelah akhirnya memilih Tuhan Yesus. Orang tua gimana kan. Tadi di awal kita. Kakak kasih tahu kalau orang tua. Percaya sama Dukun. Sebetulnya kita tuh. Percaya sih sama Tuhan Yesus. Cuma karena. Pikir pengen cepet aja mungkin dengan doa ini. Dan salah kan. Ternyata kami salah gitu. Dan semuanya sepakat sih bahwa. Yaudah. Jangan. Untuk kebaikan saya. Dan untuk keluarga. Lebih baik. Kita ikutin aja apa yang benar gitu. Semuanya sepakat untuk jalan bareng-bareng disini. Oke. Setelah itu. Udah tuh gak ada gangguan apa-apa lagi. Oh. Masih. Masih. Masih banyak. Oke. Jadi. Hmm. Mungkin masih ingat tadi saya cerita. Saya bisa pindah dari setempat ke tempat yang lain. Nah. Ini terjadi lagi nih. Saya masuk ke toilet. Eh. Ke kamar mandi rumah lah. Kamar mandi rumah. Nah. Begitu saya masuk ke kamar mandi. Seperti mengejam. Mengejam. Mengejamkan mata. Ya. Mengedipkan mata. Mengedipkan mata dan ketika buka lagi. Cepet kan. Itu. Sudah ada di tempat lain. Jadi mana tuh? Kalau pas lain. Nah. Ini daerah antara. Lembang. Dan Ciatar. Oke. Daerah itu. Saya muncul tiba-tiba di sana. Di hutan-hutan. Itu. Itu. Dan. Ini kejadian beberapa kali sih. Kejadian beberapa kali. Sampai waktu itu. Orang-orang yang melayani saya. Itu. Mereka sampai. Harus hubungi stasiun radio di Bandung. Stasiun radio rohani. Maestro namanya. Masih tahu ada anak hilang. Bahkan. Polisi juga dikerahkan. Untuk mencari saya. Gitu. Kakak masih baca-baca gak? Udah enggak. Udah enggak. Tapi. Pak Kedip. Pindah. Iya. Karena kan. Dalam keadaan lagi diserang kan. Sebetulnya. Akhirnya. Hilang yang. Terakhir nih. Saya ditemukan. Hmm. Antara Lembang dan Ciater itu. Saya ditemukan. Lalu. Dibawa ke. Kampus saya. Hmm. Di kampus itu. Sudah ada. Pendet. Sebetulnya. Penginjil. Yang menunggu. Lalu. Penginjil itu bilang gini sama saya. Hmm. Lala. Kamu masih inget gak. Laki-laki itu. Yang dulu datang ke kamar kamu. Dia akan biang keroknya. Hmm. Lalu dia kasih tahu sama saya. Tanya sama saya. Ciri-cirinya kayak gini enggak. A, B, C, D. Betul semua. Hmm. Lalu dia bilang gini. Kamu tahu gak itu siapa? Itu. Namanya. Lucifer. Nah. Situlah saya baru tahu. Namanya itu siapa. Dan memang. Ibu ini. Penginjil yang. Pelayanannya. Di area itu. Pelepasan. Ya. Ya. Jadi. Dia cukup paham. Gitu. Dan selama. Saya ketemu sama. Hamba-hamba Tuhan. Pendeta. Penginjil. Cuma dia yang bisa kasih tahu saya. Ini siapa sih. Gitu. Kok kakak bisa yakin sih. Kalau misalnya itu emang Lucifer. Selain dari pernyataan yang. Ibu itu. Ibu itu. Ibu. Kakak ada ketemu suami siapa lagi gak. Yang menyatakan. Kalau memang. Sosok yang kakak temuin itu Lucifer. Nah. Jadi. Ibu itu. Dia bawa satu tim. Oke. Nah. Salah satu yang ada di tim itu. Ada yang namanya. Mongol. Mongol itu. Dia memperkenalkan diri sama saya. Bahwa dia itu. Mantan dari. Gereja Setan. Dan. Dia juga meyakinkan saya. Bahwa. Memang itu Lucifer. Mongol stand up comedian ya. Iya. Oke. Setelah akhirnya. Oh iya Lucifer. Kaget gak waktu itu. Oh kaget. Kaget banget. Karena. Terus terang sih. Saya. Belum pernah denger nama itu. Oh belum pernah. Belum pernah denger nama itu. Karena kan saya memang. Sebetulnya bukan. Orang yang demen. Tentang setan-setan gitu loh. Biasa aja gitu. Jadi ketika dikasih tahu Lucifer. Dan dia itu apa. Jelas kaget. Dan. Tidak menyangka bahwa kan. Sejauh ini. Kok bisa tiba-tiba nyambung ke dia gitu. Kalau dari yang aku lihat sih. Lebih ke yang. Jujur aku. Secara pribadi aku gak pernah kan. Berurusan sama iblis. Tapi kalau dengerin cerita Kalala. Karena kan. Kalala bilang. Kalau dia dari kecil pun. Sering diajak untuk datang ke. Berbagai macam orang pintar. Mungkin. Kita atau keluarga kakak nganggepnya. Oh orang kita datang dengan tujuan yang baik. Untuk keluarga kita tidak merugikan orang lain. Mungkin. Kita pun datang dengan niat yang. Kita tidak mengganggu. Tapi kan beda. Sama pandangan mereka. Sebagai orang pintar. Jadi menurutku gini. Misalnya. Aku sebagai orang pintar. Aku ngelihat kak itu. Udah datang ke aku. Biasanya dia datang. Konsultasi sama aku. Dia minta AIU sama aku. Dan aku tahu. Ternyata dia stop sama aku. Dia pindah ke kakak. Aku bisa aja gak terima. Dan aku akan mencari celah. Di antara keluarganya kak itu. Siapa yang bisa aku ganggu. Dan mungkin. Sebenarnya dari dulu itu. Dari banyak orang pintar itu. Udah tahu kalau. Celah yang paling besar. Untuk bisa. Berkomunikasi. Atau berhubungan langsung. Sama. Hal-hal yang mistis. Itu kakak. Makanya sampai bisa disampaikan. Sama orang pintar yang. Kakak klop itu kan. Yang deket rumah. Jadi ketika. Mungkin ya. Kalau dari pandangan aku sih. Dari tadi tuh lebih ke yang. Ini kayaknya emang udah. Ada niatan dari. Dukun-dukun lainnya. Yang mereka mungkin. Ada niatan untuk. Loh orang tadinya. Keluarga ini. Bulak balik ke saya. Kok. Sekarang udah gak pernah datang lagi. Sekarang udah gini. Sekarang mereka gak ada kabar lagi. Mereka gimana. Jadi dia coba untuk mengirimkan. Makanya ketika di titik. Terlemah kakak. Kakak bisa langsung kena yang. Tadi. Buta. Bisu. Tuli. Ibaratnya menurut kakak. Kan gue gak pernah ngapa-ngapain. Saya tidak pernah melakukan itu. Untuk menjahati orang lain. Saya tidak pernah sombong. Ibaratnya kayak gitu kan. Tiba-tiba setelah ketemu dengan makhluk. Yang seserem itu. Dia malah jadi kenapa-napa. Gitu kan. Kalau menurut aku itu. Campur tangan dari. Mereka yang ada niatan buruk juga ya. Cuma kan mungkin. Mereka niatan buruknya. Karena mereka tahu. Oh. Disini anaknya mulai bisa. Anaknya mulai bisa nyembuhin orang. Anaknya bisa kayak gini. Ya gak mau kalah. Aku akan coba untuk mengirimkan itu. Bisa jadi kayak gitu. Itu yang dari pandangan aku. Karena kan. Kayak yang aku bilang. Kalau kita mempelajari tentang ilmu hitam. Kita bicara tentang ilmu hitam. Tidak akan ketemu ujungnya dimana. Hmm. Kita gak bakalan tahu selesainya dimana. Dan kita juga gak bakalan tahu. Sampai kapan mereka coba untuk mengirimkan itu. Iya. Betul sekali. Ada laki-laki berdiri itu. Hitam gitu baju. Dari sini hitam ke bawah. Pada waktu saya menatap dia. Yang mukanya tadi kayak manusia ya. Berubah jadi binatang. Hari ini kamu akan ku jadikan permaisuriku. Jadi taruh di altar. Dia tekan bagian dada saya gini. Lalu tangan satunya lagi buka kancing. Oke. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku disini. Dan nonton video lainnya disini. βam.. T SUSPES 3 Mg a